Oke guys, balik lagi di channel youtube gue Antoni Japutra Jadi hari ini gue main NBA live lagi Dan sebelumnya gue udah ngepost di instagram gue Di instagram kedua gue kalo gak salah Namanya Japlai Yang pertama kan Japlai22 Boleh di follow dulu IG gue nih Yang Japlai22 sama Japlai Dan gue uploadnya itu yang di Japlai Upload post gue dapet Stephen Curry Tapi bukan di akun yang ini Akun satu lagi gue dapet Soalnya kalo gak salah Eh bukan kalo gak salah Emang udah gak salah Udah bener jadi Udah ada eventnya Kayak mau close game gitu sih Udah mau seasonnya ganti lagi Jadi nanti pemainnya diperbaruin lagi semua Di reset semua Jadi pemain gue nanti keulang semua nih Kemungkinannya Nah packnya itu yang waktu itu gue dapet nih Yang 299 nih Yang paling kiri Nih yang gue pencet nah infonya Yang dapet 90 elite player Gue dapet 2 orang Yaitu Si Tony Parker Sama Vince Carter 2 orang itu Kenapa PG nya 85 gak gue naikin nih Si Tony Parker ke atas Karena gue fans berat banget sama Russell Westbrook Jadi gue fans terloyal ya Sekalipun overallnya rendah tetep gue pake Karena Russell Westbrook bener-bener pedoman hidup buat gue Main NBA paling jago menurut gue sih dia ya Menurut gue Tapi kan pandangan orang beda-beda Jadi selalu sih mau pilih siapa Kalo gue tetep pilih Russell Westbrook Nah line upnya nih Yang final line up di atas Lo bisa liat sendiri Satu minggu dua jam Jadi gue bikin video ini Kali ini ngapain sih Bukannya mau sombong doang nih Nunjuk-nunjukin Pemain-pemain baru gue Yang jago-jago Atau bagus-bagus Yang overallnya tinggi Terus gue mau kasih tau juga nih Eventnya Yang terakhir Mungkin ya Yang paling terakhir banget nih Ya ini Tukerin 10 elite Jadi 1 platinum Dan platinumnya overallnya 95 ke atas Kayak yang akun satu lagi kan Gue dapet Stephen Curry tuh Di Instagram gue Gue post yang namanya Japlay kan Udah gue bilang tadi Disini gue dapet Yang classic line up ya Nih Si Steve Francis Tahun 2003 mainnya PG Overall 99 Kurang gede apa coba Udah mau 100 Biasakan Sempurna itu 100 Ini overallnya udah ada yang 104 105 Jadi mungkin gamenya kereset lagi Diulang lagi Dan Kemen gue gak mungkin sebagus ini Udah diganti semua Tujuan gue bikin video Yang tadi gue bilang Bukan emang sombong ya Tapi Lu tadi misalnya sendiri lah nih Cash gue berapa banyak 3051 Itu bukan gue beli Ya Itu gue kumpulin dari awal main Sampai sekarang Terus Gunanya buat apa Gak ada guna sih kumpulin gitu Kalau ternyata keulang ya Jadi Gue mau habis-habisin sih Disini Penutupan game Gue habis-habisin Cash gue nih semua di Yang ini Pack yang ini Sekalian Review Review Pemain-pemainnya Bisa dapet apa aja Kemungkinan hoki gue Sebesar apa ya Bisa dapet platinum Mungkin dari sini Kan Tapi gak bisa sih Itu tulisannya udah elite ya Jadi Paling dapet elite doang Dia Terus Kalau udah dapet banyak Nanti baru gue tukerin ke Platinum Jadi Mulai sekarang Iya Gak usah back nanya Nanti juga kriset Langsung Gak usah back cincong aja Aja James Harden paling OP Jadi Gambar di NB Live ini Pakainya tuh James Harden Coba kalau Dari dulu Russell Westbrook yang OP Mungkin Russell Westbrook gambar ya Tadinya kan Kevin Durant ya Setau gue kalau gak salah Yang anehnya Kenapa gak Lebron gitu Lebron kan yang sekarang Paling jago menurut gue Ya Lebron sih Udah mau legend ya Kenapa gak Lebron gitu Kenapa James Harden Bingung aja gue Gue reveal deh Dapet Scottie Pippen Pemen klasik line up Itu juga jago Udah termasuk legend Search aja di google Untuk lengkapnya ya Gue liat James Harden Sampe bosen gitu Di game ini Untungnya gue Belum dapet James Harden ya Tapi kalau dapet sih Itu hoki juga sih Dapet Andre Kirilenko Itu gue gak tau Pemain Jazz 2008 SF juga Sama kayak Scottie Pippen BNSF nih Klasik semua udah tadi dapet James Harden tadi ya Kalau gak salah Di Oklahoma City Tahun 2009 Dan dia dipindah Mungkin karena disitu Belum jago Setelah dia pindah ke roket Jadi jago banget kan Makanya menurut gue itu Kesalahan fatal yang dibuat Oke sih Yaitu memindahkan James Harden Kalau James Harden tetep di Oke sih Mungkin sekarang NBA Finals nya bukan GSW gitu Melainkan James Harden Dan tim Oke sih nya Oke dapet Paul George OP banget SF SF gue terakhir siapa ya Tadi siapa tuh Lupa gue Main jago Susah Dapet siapa lagi Chris Webb Ber Overall 90 semua ya Galing ke atas nih Udah mau habis Cash gue Kalem aja Kalem Kalem dulu Mana tuh dapet yang bagus Larry Nance Oh ya Larry Nance Itu Gak termasuk Legends ya Termasuk gue gak tau Yang pasti Jago Yang gak tau Anaknya Larry Nance Junior Itu jago ngedang Kemarin kan ada Didang competition Kalau gak salah Tony Parker Gue udah punya Tony Parker Dua Yang itu klasik Kalau gak salah Kalau klasik Elite nya warna ungu Gitu Ya Merah Campur Warna janda Di Andre Jordan Center Oke bagus Tapi sayangnya Gue udah punya Rudy Gobert Yang Overall 92 Udah lumayan OP Jadi Center cadangan Boleh lah ya Isiah Thomasnya Gak ada gambar Bingung gue Ini klasik line up juga Isiah Thomas Oh beda Isiah Thomas yang pendek Ini Isiah Thomas Legion Isiah Thomas yang pendek Belum Legion Masih main Jadi Masih di NBA line up Mungkin di klasik ada Cuma Gue kurang tau juga Yang gak tau Dia sih di NBA line up Sekarang Dimana gue gak tau juga Terakhir sih di Lakers ya Pindahan dari Celtic Ray Elden Ada yang Platinum nya Jago Oke last Last chance Bisa dapetnya apa nih Gak ada yang overall 91 gitu 90 semua Sheky Lonell Mantap Kurang OP apa Coba tim gue Sudah beli ya kan Gue update Langsung Bagus ya Overall next money Cibret Cibret Overallnya Retip 90 keatas Anjay A N J A Y 90 semua no Isiah Thomas 291 ya Ada kenaikan dikit Larian 91 juga Scotty Pippen 90 Ray Allen SB 90 Ope Nga menyesal lah Cobeng ini gue update tim ya Oke perubahannya lumayan baik juga C90 juga Oh enggak 89 Hampir 90 Beda tipis Nah harusnya gue Jason William pakenya Cuma kan gue rubah Jadi Russell Facebook Karena menurut gue dia Panutan hidup banget Gila Paul George sama Vince Carter Gue sih sebenernya lebih pilih Paul George ya Cuma gak tau nih Sudah di update Yang ngatur kan komputer Jadi Se OP nya dia aja ngatur gitu Inside shooting 77 Outside shooting 84 83 82 Bagusan Paul George ya Kalau dilihat-lihat Inside shooting nya Defense 81 Ribbon 76 Defense 81 Ribbon 80 Lebih bagus Paul George Ini 83 81 Ini 82 83 Sama-sama bagus sih Ganti aja sama Paul George lah Gue lebih suka Paul George gitu Karena dia oke sih gitu kan Pendukungnya Russell Facebook gitu-gitu juga Sama OP gitu Kalau George tadinya kan Di Indiana Pacers Tukuran sama Oladipo Bagus sih Paul George Dan Ray Jordan juga bagus Cuma tinggian Rudy Gobert PF gue yang kurang nih PF Next 90 Victor Oladipo 90 Wah MB Lineup gue 90 Jadinya Sekarang kita lihat dulu ya Yang bisa ditukar platinum Ada gak gitu Ada dapet 10 gak gue nih Tony Parker Gue udah ada Masukin aja Sekalipun overall 90 Masukin aja Gordon Hayward 90 juga Inless Canter Masukin juga Valentini Town Westbrook Gak usah jangan Carmelo Anthony Pindah lagi ya Sayang sekali Itu Padahal udah OP banget Tim ya Gary Payton Jago Tapi gimana ya Jual Embed Masukin aja Tim gue yang satu lagi Udah ada jual Embed juga Soalnya 76ers Yang ini kan Bukan 76ers Giannis Gue mau naikin Giannis Sebenernya sih Cuma Gimana ya Karena ini udah mau Abis gitu kan Season udah mau ganti Masukin aja semuanya Dan Inlogalinary Gue kurang Kenal sih Jadi masukin aja Rotter Tank Gue mau koleksi Itu yang gue kenal Doang Kecuali namanya Unik Ada keunikan Dalam namanya itu Baru gue mau koleksi Oke Carmelo Anthony Kan dia jago Cuma sekarang udah tua Jadi gak terlalu jago Westbrook Favorit gue Rotman Jago Itu legend Setau gue Paul Pierce juga jago Tracy McGrady Juga legend Gary Payton Legion Sisanya tadi ada yang legend juga Cuma Gue gak terlalu kenal Jadi gue masukin aja Terus Giannis Gue sebenernya mau koleksi Giannis Cuma Demi Platinum Ini ya Gue bela-bele Jadi Gue mau Klaim Mau lihat Gue penasaran Bisa dapet apa gitu Pentium Elite Change Dapet Tony Parker PG OP Banget Platinum 95 Cukup buat lawan Sixers gue Sixers gue ada kurinya Tony Parker Lagi Tony Parker Lagi Jodoh gue Main Dia nih OP Teteo L OP Boleh-boleh Nice Jadi 90 Overall Gue 22 90 Mana Gems gue Mana Case Gue Nambah gak Nambah gak Nambah gak Nambah gak Cek dulu Cek dulu Store Store 121 Ya Gak cukup Gak cukup Lihat This set Lihat Masih bisa gak Oh udah gak cukup Oke Oke Buat lo yang penasaran Tony Parker Yang Overall 95 Bisa gak Lawan Curry Lo bakal tau Di pertandingan Yang ini Karena gue bakal Lawan Tim Gue sendiri 76ers Yang ada Curry Stephen Curry Stephen Curry Lawan PG Gue juga nih Tony Parker Overall 95 Sama-sama Platinum Cuma Setau gue Stephen Curry Yang di 76ers Gue ada Tambahan Satu Overall Mungkin Dari Bands Bonusnya Atau Coach Bonusnya Kurang tau Juga Gue Tapi Nih lah Banget Loading No Inbuilt Live Kadang Yang gue Gak suka Dia keluar Sendiri Kayak Gitu Login Gue jadi Felt Nih Atau Kenapa Jadi Kadang Lo main Suka keluar Sendiri Juga Kayak gitu Nggak Tau Mungkin Sinyal Kita Yang Kurang Atau Gimana Nggak Ngerti Juga Gue Last Nih Buat Lihat Tim Gue Bingung Platinum Gambar Yang Ngilang Gitu Gak Ada Gambar Outside Shooting 86 Inside Shooting 80 Curry Outside Shooting 90 Shoot Dari Tengah Lapangan Masuk Gitu Defense 81 Rebounding 74 Sama Kekuri Pendeknya Jadi Sama-sama Reboundnya Segitu Playmaking OP Juga Tony Parker Atletism Masih menang Russell West Platinum Gue Ada 2 Sakao Men Sakao Sakao Langsung Lawan Semoga Error Lagi Semoga Nih Gue Orang Nomor Tiga Di Apa Di League Gue Orang Nomor Tiga Overall 90 Jadi Cukup OP Ini Kemarin Gue Ada Tes Lawan Oklahoma City Gue Sebelum Punya Platinum No Score 12 2 Gue 2 Aku Nguh 1 Lagi Yang Ada Stephen Curry 12 Dia Main 3 Point Goal Suka Suka Dia Ini Overall Gue Udah Naik Tadinya Gue 88 6 R 89 Jadi Kayak Ke Switch Yang Lebih Jago 6 Tony Parker Udah Keluar Gambarnya Kita Bandingin Dulu Inside Shooting 80 Stephen Curry 76 Outside Shooting Stephen Curry 93 Diverse Menang Parker Ribbon Menang Curry Clam Menang Parker Athletic Menang Curry Agak Imbang Dia Menang 3 Menang 3 Head Lebih tinggian Curry Tapi Parker Tau Gue Bisa Ngedang Jadi Gue Bingung Juga Sama 95 Kalau Dipo Derozan Menang Derozan Karena Dia 92 Oke Vince Carter Jawa Inggris Menang Vince Carter Gue Bingung Gue 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 Nih Soalnya Lui Go Centernya Menang Gue Juga Jadi Harusnya Gue Yang Menang Karena Defense Gue Lebih OP Cuma Coach Dia Defensive Jadi Kemungkinan Dia Bisa Lebih Oke Lihat Aja Pusing Gue Kalau Nga Menang Malu Oke Sih Lawan 76ers Sebenernya 6ers Gue Mau Gue Bikin Jadi 6ers Beneran Cuma Gimana Gitu Gak Bisa Dana Kurang Gitu Ayo Mamam Lo Ah Kagak Masuk Lagi Gue Lebih Suka Gaya Yang Step Back Step Back Gitu Ini Salah Jaga David West Kan PF Jadi Harusnya Jagai Anthony Davis Tadi Gue Salah Jaga Jaga Derrozan Kubinya Berhasil Masuk Defense Gue Kurang OP Poin Dia Nambah 14 2 Sekarang Jadi Makin Susah Kan Tulul Masuk Still Still Nggak Dapet Nggak Dapet 95 Nih Sama 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 Platinum Jen Mac Bicanda Lost Communication Gitu Vince Carter Gue Nyerang Kenapa Diga Vince Carter Lagi OP Dia Dang Nyesal Paul George Paul George Lebih Tinggi Juga Dan Menurut Gue Lebih OP Tapi Nggak Tau Komputernya Suruh Sagi Speak Si Fin Carter Kalau Nggak Salah Dia Menang Dang 2007 Kalau Nggak Salah Biasa Stephen Curry Nggak Bisa Ngedang Disini Digame Bisa Ngedang Jadi Lu Aneh Nggak Nih Di Luar Perkiran Dan Di Luar Kenyataan Lihat Gue Autoplay Coba Mungkin Lebih Jago Atau Jagoan Gue Yang Main Biasanya Kalau Komputer Main Dia Cuma Buang Buang Waktunya Yang Terus 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 Violation Nya Terus 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 aja nih hasil akhirnya beda satu sekarang gue coba main showdown ya lawan orang oh ini kan lawan tim yang selit sama gue sekarang gue mau coba lawan orang kalau koneksinya memang mungkin kan ini loadingnya soalnya bisa keluar lagi males gue kalau keluar lagi nunggunya biasanya kalau keluar lagi gue langsung ke home aja back dia perlu koneksi yang kuat banget soalnya buat main NBA live gue mau beli game yang NBA 2K 18 kalau gak salah ya yang di playstore bayar 120 ribu itu bagus banget grafiknya masalahnya gamenya sih gak mahal ya 120 datanya itu yang gede banget 2GB 2GB lo harus beli HP baru gitu buat main game yang 120 ribu doang gak worth it sih kalau menurut gue tapi kalau HP gue yang ini bisa main juga sebenarnya cuma gue harus kosongin lebih banyak space lagi buat main udah itu aja deh ribet banget nih harus gue masuk lagi atau lu mau lihat 76ers gue kita masuk ke 76ers aja tim yang lebih OP dari OKC gue gak lebih OP sih OP dan OKC gue cuma gue gak tau kenapa bisa kalah gantian ya gue yang coba lawan OKC gue sendiri turun kan overallnya nah kalau disini tuh gara-gara ada coachnya terus PG gue juga jadi naik terus Stephen Curry jadi 96 Nicola Jokic gue tambah 1 karena sama-sama defensive sama coachnya abis ngebir bareng dia kayaknya Tony Parker nya jadi kalah kita langsung tes aja deh jangan kebanyakan prediksi gitu langsung main aja ada defense tadi gue kurang offense 1% sama defense 1% kalau ke Steel Steel platinum beda ya hmm kalau keblok juga defense by Anthony Davis bagus sekali oke Curry kosong 3 point langsung masuk OP up kurang OP apa coba Parker susah kayak gitu tapi setelah gue dia disperus jago sih waktu yang gue main NBA 2K17 aja dia 2K15 kalau misalnya dia udah jago yang gue main my career gitu oke oke barusan miss crossover masuk lagi 3 point OP boleh di follow juga nih instagramnya abang curry hoki banget itu ya high rating 3 point shot ini gue main pake curry doang bisa gitu curry gue jarang ke Steel terus disini tuh dia kontak shotnya sering masuk jadi bagus banget kontak shotnya padahal di NBA nya gak terlalu bagus sih kalau menurut gue ya gue prefer sih bilang dia gak terlalu bagus di kontak shot di NBA nya nice Steel di NBA dia jarang Steel juga oke itu cara main basket kayak gitu ada liat siapa kosong passing aja dan kalau gak bisa masuk ya berarti hoki nya lagi jelek gitu mainnya karena udah kosong banget biasanya masuk nih kalau joki tinggi banget jadi dia ribbon nya lebih dari yang diharapkan oke itu fake shot nya fake shot dia Rosen OP banget fake shot nya gue juga kaget ya yang mainnya padahal kagak ke Steel disini defensive fall juga setau gue defensive fall juga ada oke deh Rosen nice nice kita dapet kosong hampir buzzer beater coy Stephen Curry OP banget 3 point nya 3-1-14 makin jauh score nya kalah oke sih gue kalah jauh bener-bener OP sih ya Stephen Curry ini buat yang mau liat 6ers gue nih nah gue dapet Manu Ginobili tadi kan disana Tony Parker disini gue dapet Manu Ginobili sama Nicola Joki sama DeRozan dapet 3 kemarin gue yang ini sekalian habisin cash juga disini gue dapet 3 terus sisanya gue tukerin Stephen Curry elite gue masih ada sisa elite sih cuma gak gue tukerin semua kan seperti yang gue bilang gue koleksi gue mau jual manu Ginobili gue sih biar bisa dibeli sama okisi gue cuma takutnya biasa orang yang beli gitu karena kita ada perpindahan akun kan gue ada perpindahan akun terus sekarang perpindahan akun gue lama kayak tadi nge-load nya lama keburu diambil orang kalau gue pindahin kan jadi maksud gue ada gue punya 2 spurs disana dan dulunya OP kemungkinan ada teammate nya jadi lebih bagus kemungkinan ini buat yang classic lineup gue gue gak ada yang bagus sih classic lineup ya disuruh update team kan sebenernya jadi komputer yang atur sebenernya sih bisa jadi overall 85 classic lineup gue cuma gue gak mau gue menjaga jalur hijau nya bagus ya liat jalur hijau bersih gitu dibandingkan yang ini kan ada merah-merah kurang OP disini hijau semua enak diliat aja udah itu aja jangan lupa follow instagram gue di japuter22 biasanya gue disana suka nanya-nanya gitu ya di story atau di post gue lo bisa ketik aja di story gue atau DM gue atau mau mabar bisa DM juga komen juga bisa terus kalo gue nge-post apa kadang gue minta feedback boleh lo komen aja gak apa-apa seserah lo jangan lupa yang penting subscribe abis subscribe ya like like, komen, share gampang aja udah itu aja thank you for watching terus tungguin juga video gue selanjutnya kemungkinan gue main game yang mungkin lo bilang gak jelas ya tapi menurut gue itu seru jadi terserah lo sih mau nonton apa enggak cuma gue buat gue have fun aja lah jadi enaknya gue aja gimana gitu tapi kan gue mikir juga nonton gue itu siapa aja ada yang anak kecil orang gede juga ada jadi yang sepantaran gue juga ada jadi gue bikin video ya gaming doang paling vlog ya yang buat orang gede biasanya anak kecil gak suka nonton vlog dia suka cuma nonton game gue oh iya makanya ada yang nanya kenapa viewer gue dikit subscriber banyak karena video gue itu kan gak cuma satu role nya istilahnya gue bikin game game doang mungkin kalau game doang subscriber gue seribu itu ya yang nonton game gue doang dan view nya juga standar cuma kan ini gue ganti-ganti terus ada yang gak push notification yang nyalain lonceng itu juga kadang mereka gak dapet notif jadi mereka kirain gue gak ada video baru jadi gak update-update gak nonton-nonton makanya gue minta lo buat pencet notification yang di bawah sebelah tombol subscribe itu ada lonceng pencet itu jadi kalau gue upload video lo dapet notified nya terus lo bisa langsung pencet what's later atau what's now itu bisa juga udah itu aja sih terus kalau gue live stream ntar lo dapet notifnya juga kalau lo pencet notif tapi kalau gak ada gak ada notif juga setau gue dikasih tau sama youtube nya sih udah itu aja jangan lupa like komen subscribe share follow instagram gue di japutra22 buat beli merchandise liat di about di channel gue yang about thank you